Sekarang kita akan implement fitur tampilannya. Kemarin kan sudah bikin kode akses database. Di database ini kalau kita lihat, kita sudah punya data. Ini kan kita punya berapa nih? Ada 5 data ya. 5 data, nah ini kita akan bikin tampilannya. Tampilan HTML-nya. Nah, sebelumnya kita akan bikin dengan cara test-driven development. Jadi kita pakai ini, conception ini. Nah, conception ini kan ada 3 jenis test. Ada acceptance test. Di sini kalau kita baca quick start-nya. Di sini dia ada... Sorry, kita masuk ke sini ya. The difference between. Nah, di sini ada acceptance test. Acceptance test ini adalah dia mensimulasikan user yang sedang menggunakan aplikasi. Nah, kemudian ada functional test. Functional test ini lebih ke sisi teknisnya. Jadi, kalau kita melakukan HTTP request, di situ kan ada... Ada parameternya, kemudian apakah kita melakukan get atau post gitu ya. Kemudian kita kirim data apa, parameter apa, dan lain-lain. Nah, itu detail HTTP request dan responnya. Kalau kita mau ngetest itu kita lakukan di functional test. Sedangkan kalau yang acceptance test ini lebih ke sisi user. Jadi, di sini kalau kita baca, jadi I am on page apa gitu. Saya sedang berada di page apa. I click, ngapain, apa, tombol mana yang di klik. Kemudian submit form, ngisi form. Kemudian kalau ada link kita klik gitu ya. Jadi, persis sama seperti apa yang dilakukan user. Kalau yang ini lebih ke, kalau kita ngetrace melalui developer toolsnya ini ya. Developer toolsnya si Chrome. Nah, di sini kita lihat elemen apa, inspect elemen. Kemudian kita lihat HTTP request dan responnya. Nah, itu namanya functional test, tapi yang versi otomatisnya. Sedangkan ada yang unit test. Unit test ini seperti yang kemarin kita sudah bikin. Ini langsung mengetest codingnya. Jadi, kita punya kelas apa, kita punya fungsi apa, itu langsung kita tes. Kita gunakan di sini. Jadi, nanti hasil yang kita gunakan di unit test ini bisa jadi kita copy paste ke dalam controller atau view. Karena sama kan dia. Misalnya kita ngetest bagaimana mencari semua produk. Berarti kan produk kemudian panggil met all gitu ya. Kemudian where, kemudian order by. Nah, ini semua yang kita tes di dalam sini. Ini bisa kita copy paste ke dalam controller nantinya. Waktu kita mau cari recordnya gitu ya. Waktu kita mau save, itu kan kita bikin objeknya, kita set gitu ya. Kemudian kita simpen. Nah, itu codingnya yang ada di method test itu bisa kita copy paste ke dalam controller. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi nanti isinya unit test ya bisa jadi mirip-mirip sama yang ada di controller. Cuman kalau di sini kita hardcode, di controller kan ngambil dari parameter yang dikirim user gitu ya. Nah, itu perbedaan antara ketiganya. Jadi, ada acceptance, ada functional, ada unit test. Nah, kita bikin acceptance testnya dulu ya. Karena kita mau ngetes waktu kita nge-browse ke URL. Jadi, kita coba ya. HTTP localhost 8080 slash product ya. Nah, kan kita mau ngetes ke sini. Sorry, the page you are looking for could not be found. Karena belum kita bikin kan ya. Nah, jadi kita mau ngetes URL ini apakah bisa dijalankan atau enggak. Nah, sekarang caranya kita generate dulu. Code save. Kita lihat dulu dia terima apa aja. Nah, dia bilang di sini generate save. Kita mau bikin apa tadi? Acceptance ya. Kemudian, product list. Kita mau lihat list of product ya. Paling gampang dulu kita query dari database. Yang 5 record ini kita tampilkan ke dalam HTML page. Nah, kemudian dia udah bikin. Kalau kita lihat. Dia akan bikin satu file namanya acceptance product list. Nah, di sini kita buka filenya. Nah, di sini dia bilang I want to dan seterusnya. Nah, ini kita ganti. Jadi, I want to see list of product. Nah, gini ya. Oke, nah kemudian di bawahnya. Apa yang kita lakukan? I. I. Apa pergi ke halaman tertentu? Ya. I am on page. Ya, jadi am on page. Jadi, kita pindah dulu ke halaman, apa tadi? Produk ya. Nah, kemudian setelah itu. I see. Nah. See. Judul, apa? Judul halamannya. Produk list. Nah, kemudian ya kita see lagi aja. I. See. Nah, kemudian di sini kita lihat database kita. Kode produknya ya. P006. Ya, harusnya kan ada P006 ya. P006. Kemudian nama produknya. See. Nah, ini yang paling basic dulu. Kita lihat ininya aja kontennya ya. Nah, ini nula dan seterusnya nih. Nula. Oke. Nah, gini ya. Oke. Ini udah. Sekarang kita coba jalanin. Tentunya masih gagal ya. Karena kan belum ada kan. Trying to see list of product fail katanya. Nah, tapi dia di sini ada yang kurang nih ya. Kok keluarnya seperti ini ya. Copyright, Yahoo, macem-macem. Terus dia bilang di sini my app produk ya. My app produk. Kok ada my app produk? Nah, berarti ini ada yang salah ya. Jadi kita... Ada konfigurasi acceptance-nya. Yang kita harus edit nih. Nah. Nah, jadi yang kita buka kan cuma localhost aja kan. Jadi nggak ada my app-nya. Coba jalanin lagi. Nah, masih tetap fail. Nggak apa-apa. Oke. Nah, tapi dia udah buka URL yang benar ya. Nah, sekarang tinggal kita implement. Oke. Nah, jadi di sini untuk implement. Kita generate ini ya. Generate dulu controller-nya. PHP artisan. Make controller. Nah, dia. Ini ya. Make controller. PHP artisan make controller. Nama produknya. Produk controller. Oke. Controller created successfully. Nah, kita lihat apa yang dibikin. Nah, dia bikin ini ya. Produk controller ini kan. Coba kita edit. Vim. App. HTTP. Controllers. Produk controller. PHP. Nah, di sini udah ada. Function index. Ya. Nah, di sini kita mau menampilkan view. Jadi, kita akan generate view-nya dulu. Nah, tapi generate view nggak ada nih di sini nih. Ya, jadi kita harus bikin langsung file-nya. Kita bikin langsung file-nya. Nah, file-nya itu adanya di folder resources. Views. Nah, di sini kita bikin misalnya. Ini kan kita URL-nya produk slash list. Eh, produk sih ya. Jadi, kita bikin foldernya dulu. Mkadir. Produk. kemudian touch, resource, view, produk, index, ya. Index, blade. Nah, blade ini adalah template engine bawaannya si Laravel, ya. Nah, jadi di sini kita buka. Resource, view, produk, index. Nah, ini masih kosong. Ini kita biasa aja dulu HTML. Head. Nah, oke ya. Kemudian di sini kita body. kemudian heading 1. Oke. Sudah, gini dulu aja. Kemudian di sini-nya view-nya kita balikin ininya. return view apa ini, produk index, ya. Index kan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalanin lagi. Sudah bisa belum. masih fail, ya. Nah, IC product list masih gagal. Jadi, ini kalau misalnya kita penasaran, masih bisa di jalanin laut sini, ya. Cuma portnya aja beda. Kalau dia kan jalannya di dalam si apa, virtual box-nya. Jadi, dia lihat port 80. Sedangkan kita, kalau dari host-nya, lihatnya 8080, ya. Nah, apa yang kurang? Yang kurang adalah routing-nya. Oh, HTTP. Nah, ini. Oh, salah. Yang di sini bukanya. Nah, gini ya. Tambahin di sini. Ini. Route. Get. Ke produk. Komah. Apa nama metodenya? Produk controller, ya. Add. Index. Ya. Jadi, nama class, add nama, apa, nama function, ya. Oke. Itu nggak pakai selesai. Nggak pakai. Coba dulu aja. Nah, produk list-nya udah oke, ya. Cuma, nggak ada, ininya, P006 kan belum di, apa? Belum di select, ya. Nah, sekarang kita tambahin. Oke. Yang mana dulu? Ini dulu deh. Ya. Add. Eh, bukan add. Ini bukan reals. Dollar. Do... Apa? Produk. All. Produk. Sama dengan Produk. Apa? All, ya. Ini, ya. Nah, kemudian gimana masukinnya? Kita masukinnya, kita kasih argumen di sini. Ini masukin array. Kemudian di dalamnya itu, eh, apa? Daftar variable yang kita mau return. Jadi di sini misalnya, products. Kemudian isinya adalah, all products. Nah, gini ya. Oke. Nah, kemudian di sisi ininya, di sisi, apa? View-nya, kita bikin table, ya. Eh, sorry. Dalam body. Oke. Oke. Tui. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Asisipasi biar agak. Dollar P. Min. Nah, ini dulu aja. Nah, sekarang kita coba tes yang manual dulu. Server error ya. Server error-nya. Kita lihat di sini. L. Min. F. Par. Log. Tahap. M. Error. Log. Nah, di sini dia bilang. Class undefined. APP. HTTP. Controller. Product. In. Blah, blah, blah. Nah, ini baris 19 ya. Baris 19 kan. Nih. Dia tidak bisa menemukan si produk ini ya. Makin namespace. Oke, kita coba. Gini ya. Gini. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia bilang. Makin. Nggak bisa ya. Nah, jadi caranya harus pakai. Use. Use. App. Product. Nah, udah ya. Keluar ya. Nah, sekarang coba kita tes. Tuh, masih fail. Tuh, belum. Nggak ada ini ya. Nula, offices. Kenapa? Belum kita tampilin ya. Tuh. 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 Deskripsion. Ah, Deskripsion. Tuh. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.